Intro Halo pemeriksa kita berjumpa lagi dalam dialog siang khas berita 1 Lunch Talk bersama saya Veronica Moniaga Dan saya Wiki Adrian, tema Lasto kali ini adalah Menuju Fashion Kelas Dunia Terima kasih telah menonton! Pintas Peragaan Busana Tahunan Indonesia Fashion Week 2016 kembali digelar Perhelatan kelima Indonesia Fashion Week 2016 ini mengusung tema Reflection of Culture Budaya lokal menjadi inspirasi pada perhelatan fashion ini Hal itu dilakukan sebagai langkah menjadikan fashion Indonesia dikenal dunia dengan ciri khas kebudayaannya yang kaya Pameran Indonesia Fashion Week yang digelar tanggal 10 hingga 13 Maret ini Juga diharapkan sebagai wadah bagi desainer muda Indonesia untuk mengekspresikan karyanya dengan sentuhan budaya Indonesia Selain menjadikan corak kebudayaan Indonesia sebagai inspirasi dalam karya anak muda bangsa untuk memperkenalkannya ke dunia fashion internasional Fashion Indonesia juga dituntut mampu bersaing untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN Meski demikian hingga saat ini industri fashion lokal masih menjadi ironi di kalangan masyarakat Indonesia sendiri Mengingat warga lokal lebih memilih untuk membeli dan menggunakan merek asing Serta lebih berbangga menggunakan merek asing dibandingkan dalam negeri Iya untuk membahas tema kali ini gak mungkin kita ngobrol berdua kan pasti ada narasumber Ya kita sudah punya yang ahlinya pasti kita sudah ada Mas Soni Muhlison apa kabar Mas Soni Baik sebagai pengamat fashion saya kalau ketemu sama Mas Soni waduh saya harus pakai baju apa nih Tapi hari ini Mas Soni bukan fashion polis buat kita Kita pengen ngomongin soal satu gelaran fashion week yang kemudian diadakan Dan ini adalah hari terakhir ya Mas Soni ya Betul ya Oke bicara soal pendapat Mas Soni terkait dengan IFW Di tahun ini seperti apa Mas Soni dengan temanya adalah The Reflection of Culture Bagaimana diolah para desainer ini sekarang memberdayakan kain-kain Indonesia Kita itu memiliki lebih dari kalau misalnya dihitung 34 provinsi Tetapi kalau dihitung dari kainnya satu daerah itu bisa lebih dari 250 Bisa banyak banget Tetapi banyak masih kain-kain kita yang terbengkelai yang tidak diminati oleh para desainer yang mereka juga dengan rasa hormat mereka terkadang memang menganggapnya belum mumpuni atau belum memahami bagaimana mengambil latar belakang filosofi untuk menjadi karyanya Dan itu yang mempersulit mereka untuk berkarya sehingga untuk memudah mereka berkarya dengan gaya yang modern gitu Tapi dengan peragaan ini dengan pemunculan dari IFW ini mereka membuat satu tampilan dimana kalau bisa ada sentuhan Indonesianya Makanya judulnya adalah Reflection of Culture Tapi Mas Oni ngeliat itu artinya berasa gak Indonesianya gitu di Indonesia Fashion Week? Refleksi dari ini warisan budayanya sendiri? Kebetulan ada beberapa ada yang beberapa yang bagus juga ada beberapa yang miss juga Misalnya penafsiran ini aja sebetulnya pemahaman gitu Kalau misalnya saya membayangkan memimpikan kalau acara ini terus bergulir Terus kemudian kita membayangkan dari Sabang sampai Merauke Penggiat perajin tenun dari seluruh Indonesia tiba-tiba hidup kembali Seperti bagaimana Bangkok kain-kain tenunnya sudah mulai murah karena memang dimannya juga banyak gitu Tetapi kalau disini kan kain itu sendiri menjadi mahal karena sudah berkurangnya perajinnya Barangnya menjadi langka dan juga penggunanya pun menjadi langka juga gitu Oke Dan ini yang membuat kita harus benar-benar aware bagaimana memberdayakan kain-kain ini menjadi milik kita dan menjadi ciri khas karakter kita Ini kan karakter kita Mas kain-kain tersebut berasal dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia Ini tantangannya berat gak sih sebenarnya Mas untuk mendesain suatu karya dengan kain-kain ke dalam negeri? Tantangannya sebetulnya bukan berat di karyanya Sebetulnya designer sekarang ditantang yang namanya bukan lagi menjadi pemberdayaan ekonomi kreatif Kita sudah lewat, kita sudah pemberdayaan mengenai budaya kreatif, memberdayakan budaya itu sendiri Jadi pada intinya gini-gini Kalau kita kreatif, terlalu kreatif juga, itu harus juga melihat pangsa pasarnya Nah masyarakat kita ini sepertinya takut dengan feudalisme gitu Feudalisme itu di Indonesia pengen disingkirin di ruah, kota, building, segala macam serba modern Kita mau membuat sesuatu yang modern karena kita mau membuat satu yang tidak ketinggalan zaman dengan begininya Jadi kadang-kadang jadi kebablasan, desainernya pun juga menuju ke arah yang modern juga Padahal kalau dia karyanya sama dengan yang ada di Eropa, yang ada di negara lain Dia akan dikompitkan dan karyanya akan menjadi lebih jauh, lebih berbahaya kalau misalnya ada yang aslinya dari sana Tetapi ID kita yang harus dicari, bagaimana kita mencari ID itu dengan kelokalan Karya lokal ini memberikan ID kepada kita Mas Soni, ini kalau saya perhatiin lah ya, kalau saya ke mall atau misalnya kemarin juga kebetulan saya ke EFW Waktu hari apa, saya lupa beberapa hari yang lalu pokoknya Nah itu kalau saya lihat memang sudah ada desainer-desainer yang mengaplikasikan kain-kain tradisional terhadap karya-karyanya gitu ya Saya bisa lihat Tapi kemudian kenapa akhirnya image-nya sekarang ya kita kayaknya belum punya identitas Padahal pergerakannya udah ada gitu Apakah kurang banyak, kurang intens atau seperti apa Mas Soni? Kalau dibilang desainer Indonesia ada 500-750 gitu Kayaknya kurang banyak kan dibanding dengan 250 juta penduduk kita Apalagi sekarang bertambah lagi gitu Dengan matrilineal Kita terpisah oleh pulau-pulau gitu Nah disitu sebetulnya kenapa kita tidak memberdayakan kelokalan itu menjadi kearifan yang akan kita karyakan Nah ini banyak sekali yang merasa orang daerah justru kalau mau supaya dia maju, supaya dilihat, supaya dia keren dan terkenal Dia membuat seperti yang di kota Oke Nah itu dia Identitasnya hilang? Identitasnya hilang karena kalau dia sudah bisa memberikan atau membuat satu kreasi perupaannya yang seperti di kota Dia merasa udah equal dengan ibu kota Jadi kebanggaan mereka bukan karena identitas dari daerahnya sendiri begitu ya Ada yang lucu yang saya bertanya Misalnya dari Aceh Kenapa Aceh semua perempuannya kok jadi orang Arab semuanya Padahal kain Aceh saya selalu pakai Namanya kain gayu, songket dan segala macam ada Gayu itu Jawabannya itu yang lucu Dia bilang kalau gayu itu berat Kalau aslinya Padahal maksudnya adalah bagaimana mengolah itu menjadi sesuatu Sehingga brand image yang dibangun adalah kelokalan yang ada di daerah Nah itu kadang-kadang masih banyak sekali teman-teman kita yang merasa bahwa Saya sudah bisa bikin seperti yang ada di panggung Putri Indonesia Membuat perempuan jadi begini, jadi begitu Itu yang lebih diutamakan Tetapi kalau saya berharap mereka bisa mengetengahkan kelokalan mereka menjadi sesuatu Menjadi sesuatu yang lebih modern Oke, mas ini IFW ini sendiri kan ajang tahunan ya Setiap tahun atau bagaimana Ini kalau dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin Karena sepertinya reflection of culture ini kan sebagai satu tema Yang harusnya pada awal-awal itu sudah diusung sebenarnya Tapi baru sekarang, apakah karena ini juga melihat kondisi sekarang itu Kita sudah semakin melupakan culture kita sendiri Atau bagaimana dibanding tahun-tahun kemarin mas? Sebetulnya padahal sebetulnya usungannya adalah dari awal Sebetulnya kalau tidak salah kalau ini didirikan itu memang untuk mengakses itu tadi Bahwa mengangkat segala macam kelokalan dari budaya kita yang banyak ini Yang sebetulnya kalau dihitung penenun kita adalah penenun yang terpanjang seluruh dunia Gitu kan dari Sabang sampai Merauke Tapi itu dia menyentuh ranah yang paling dalam, yang paling inti di sini Karena apa? Tidak semuanya orang terjun ke itu Tidak semua orang atau semua desainer memahami akan materi-materi yang akan dilakukan Dibanding tahun-tahun kemarin? Dibanding sama tahun-tahun kemarin Jadi istilahnya adalah begini Ada orang beranggapan kalau pakai kain tradisional itu dianggapnya desainnya malah mundur Bisa satu langkah atau berangkali lima langkah atau berapa langkah lagi gitu Padahal kita tidak mengajak ayo sekarang terus tiba-tiba kembali memakai kebaya kutu baru dan segala macam Itu bukan berarti akan kembali flashback ke tahun berapa Tetapi kita sekarang adalah untuk perempuan sekarang Tetapi dengan atribut-atribut yang kita dapatkan atau kita punya atau memiliki pada masa lalu Kita itu sudah jauh di Asia saja kita kalah Kenapa kita tidak memiliki satu karakter yang kita bisa gambarkan Misalnya kalau kita bicara Cheongsam adalah China Kita bicara tentang kimono adalah Jepang Bicara tentang hanbok Korea Terus kita bicara soal Jodhpur, celana India, sari India Tapi kalau kita bilang kebaya jangan terus itu mengaku bahwa itu Indonesia Karena kalau kita itu baju Melayu, busana Melayu Melayu itu jajarannya hingga sampai di daratan bawah selatan dari Vietnam Hingga ke daratan selatannya dari Thailand dan dari Malaysia Jadi mereka juga memiliki Berarti itu bukan identitas kita sebenarnya ya mas? Sebetulnya bukan identitas kita Tetapi bisa diidentitaskan pada saat gini Karena budaya itu bisa diakui pada saat dikenakan masyarakat Nah ini challenge-nya sebenarnya Iya itu dia Kita masih akan membahas hal lain Kita akan lanjutkan usaha jeda tetap di Lansetok